Halo Sobat Primetime, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Mobil terbang akan menjadi kenyataan. Sudah banyak perusahaan yang mengembangannya, dan dalam waktu dekat ini akan mulai dipasarkan untuk konsumen di berbagai belahan di dunia. Mungkin masih butuh beberapa tahun lagi untuk menjadikannya sebagai mode transportasi. Tentu dibutuhkan regulasi khusus yang nantinya akan mengatur keberadaan mobil terbang agar tidak berbenturan dengan pesawat. Mau tahu mobil apa saja itu? 1. Aeromobil 4.0 Inilah mobil terbang pertama di dunia yang siap mengudara pada tahun 2020. Sudah ada 4 versi berbeda yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950. Nah, untuk versi 4.0 telah dipamerkan pada ajang Frankfurt Motor Show yang dengan membawa beberapa perubahan yang membuatnya semakin sempurna. Mobil terbang buatan Slovakia ini menggunakan mesin 4 silinder turbocharged 2.0 liter dan memiliki sayap yang bisa dibuka-tutup. Lalu ada pula sabuk pengaman dengan teknologi piroteknik, airbag ganda, dan parasut terurat. 2. Terafugia TF-X Sama seperti aeromobil 4.0, mobil ini memiliki sayap yang bisa ditekuk sehingga bisa dipakai di jalan raya dan di udara. Mobil ini dilancang dengan energi listrik yang dipadukan dengan mesin berkuatan 300 HP, bahan bakar bensin. Kabarnya, Terafugia TF-X memiliki kecepatan mencapai 321 km per jam untuk jarak sejauh 800 km. Jadi, bisa dikatakan Terafugia TF-X merupakan mobil terbang super yang memiliki kecepatan layaknya supercar buatan Lamborghini dan Bugatti. 3. Palfi Liberty Palfi Liberty merupakan mobil terbang buatan perusahaan asal Belanda bernama Palfi, personal Air & Land Vihil. Kabarnya, mobil ini dipasarkan dengan harga 599.000 USD atau setara 7,9 miliar rupiah. Mobil ini menggunakan baling-baling layaknya helikopter dengan daya jelajah mencapai 400-500 km hingga ketinggian 3.500 m. Mesinnya bisa mengeluarkan tenaga mencapai 100 HP dan bisa digunakan di jalan raya dengan kecepatan maksimum mencapai 170 km per jam. 4. Switchblade Perusahaan asal Amerika Serikat, Samson's Motor, menawarkan mobil terbang bernama Switchblade. Mobil ini dirancang sebagai mobil dua penumpang yang bisa menggunakan baling-baling di bagian belakang dan memiliki sayap yang bisa dilipat saat berjalan di jalan raya. Mesinnya menggunakan mesin Samson 1,6 liter V6 dengan sistem pendingin liquid-cold dan mampu mengeluarkan tenaga sebesar 190 HP. Mesin tersebut membuat Switchblade memiliki kecepatan mencapai 305 km per jam dan kabarnya dijual seharga 120.000 USD atau setara 1,6 miliar rupiah. 5. Koromoran Perusahaan teknologi asal Israel yaitu Urban Aeronautic yang sedang mengembangkan mobil koromoran. Kabarnya mobil ini memiliki berat kosong mencapai 1,5 ton dan bisa mengangkut beban hingga 500 kg. Sedangkan untuk kecepatan maksimumnya mencapai 185 km per jam. Teknologi yang dipakainya sangat canggih, jadi wajar apabila harga mobil ini mencapai 14 juta USD atau setara 186,5 miliar rupiah. Harga mobil terbang di atas memang sangat mahal karena dirancang dengan teknologi terkini yang menggabungkan antara mobil dengan pesawat atau helikopter. Kami rasa cukup, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.